Kelompok Hezbo yang didukung Iran pada Kamis 2 November malam meluncurkan serangan roket ke wilayah Kiryat Somna di Israel Utara Eskalasi ini mengakibatkan terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah khususnya Kiryat Somna setelah ditargetkan dengan 12 roket yang berasal dari Lebanon Selatan Tidak dilaporkan apakah terdapat roket yang berhasil dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Drum milik Israel Selain serangan roket Hezbo, sepanjang Kamis kemarin juga menyerang 19 situs militer Israel yang berbatasan dengan Lebanon Selatan Otoritas Israel mengatakan serangan selentak pada sore kemarin dilakukan dengan rudal, mortir, dan senjata ringan lainnya Militer Israel mengklaim tidak ada korban luka dalam serangan tersebut Sementara Radio Militer Israel mengunggah beberapa foto di media sosial yang menunjukkan sejumlah kendaraan di kota tersebut terbakar hebat Beberapa ledakan juga terdengar di pangkalan Angkatan Laut Nakwaira Hezbollah mengakui telah meluncurkan drone berbekal bahan peledak dan menargetkan pusat komando Israel di arah timur Perintetan serangan Hezbollah ini dilakukan sehari jelang pidato Sekretari Jenderal Hezbollah Lebanon Syed Hasan Asrowah pada hari Jumat 3 November Suasana di perbatasan Lebanon Israel tegang menjelang pidato pemimpin Hezbollah itu mengenai Perang Israel di Gaza Yang dikhawatirkan oleh penduduk dan para ahli dapat mengubarkan ketegangan regional Pertempuran antara Hezbollah dan Israel telah meningkat di sepanjang perbatasan mereka dalam beberapa pekan terakhir Kelompok berjanjata Lebanon mengklaim telah kehilangan 47 pejuang Sementara Israel mengatakan 6 tentaranya tewas Setidaknya 6 warga sipil juga harus tewas Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!